Betulkah ibu bapak dalam kubur tidak tenang? Betulkah ibu bapak yang sudah meninggal dunia dalam kubur, mereka tidak tenang jika anak-anaknya di dunia asyik bergaduh saja? Termasuk tentang harta pusaka. Mohon pencerahan, Pak Ustaz. Jawaban singkatnya. Pertama sekali menjadi ketentapan dalam Islam berdasarkan ayat Seseorang tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Mak bapak yang sudah meninggal dunia tidak akan disiksa oleh Allah gara-gara perbuatan tak senonoh yang dilakukan oleh anak-anaknya yang masih hidup. Sebab prinsipnya, seseorang tidak akan menanggung dosa yang dibuat oleh orang lain. Apalagi anaknya sudah dididik, sudah dibimbing. Tapi pada masa yang sama, kita tak nafikan. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, Kita dah biasa dengar hadis ini. Bila mati anak cucu Adam, semuanya terputus. Kecuali tiga. Sedekah jariahnya. Ilmu yang dapat diambil manfaat. Dan anak saleh yang mendoakannya. Oleh sebab itu, semua ibu bapak yang telah meninggal dunia Akan gembira kalau anaknya berdoa. Anaknya melakukan amal saleh. Sebab mereka yang bimbing. Tapi bila kerjanya asyik bergaduh saja, Tidak mustahil mereka akan sedih. Walaupun mereka tidak berdosa di atas perbuatan Anak-anak mereka yang jahat itu. Tapi sedihlah. Sepatutnya mereka dapat keringanan daripada Allah Berkat doa anak yang saleh. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih Riwayat Imam Bukhari. Orang dalam kubur diangkat tinggi derjatnya oleh Allah. Lalu orang tersebut bertanya Eh Rabbi, oh Tuhan Mengapa derjatku engkau angkat setinggi ini? Allah jawab Karena anak-anakmu di dunia Baru saja mohon Agar aku ampunkan dosa-dosamu Mereka baca Ya Allah Ampunkanlah dosa kami Dan dosa kedua ibu bapak kami Dan cucurilah rahmat untuk mereka Ya Allah Sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil Lalu jika ada Ibu bapak Yang tidak mendapat doa seperti itu Ya sekurang-kurangnya sedih Ustaz tidak menafikan Kesedihan itu Akan dirasakan oleh ibu bapak Jika anak-anaknya tidak beramal saleh Berbuat maksiat Termasuk bercakaran Berkelahi adik-beradik Angkel anti Disebabkan harta pusaka Tidak mustahil sedih Sebagaimana sedihnya Nabi Nuh Ketika diberitahu oleh Allah Bahawa isterinya Akan masuk neraka Anaknya Dalam kesesatan yang bernama Kanaan Sedih Memang sedih Sebagaimana Nabi Muhammad SAW Juga sedih Dua angkelnya Abu Lahab dan Abu Talib Mati dalam kafir Wallahu'alam Tapi mereka Tidak akan diberi dosa Disebabkan Kerana kejahatan yang dilakukan oleh si anak Soalan yang kedua Pak Ustaz Al-Quran adalah kalamullah Bukan makhluk Quran adalah kalamullah Perkataan Allah Dan Quran juga dikatakan Bukan makhluk Bolehkah disesuaikan Dengan kefahaman Asma'ul Husna Pak Ustaz Mohon pencerahan Pertama sekali Pada asalnya Yang wujud ini Dua saja Khalid Pencipta Creator Yang kedua Makhluk Yang dicipta Dalam bahasa Arab Disebut makhluk Creations Al-Khalid itu Allah Subhanahu wa ta'ala Selain Allah Semua makhluk Tapi persoalannya Mengapa Al-Quran itu Dikatakan bukan makhluk Tolong Pak Ustaz Beri pencerahan Bila kita berbalik Kepada kefahaman Al-Asma'ul Husna Bagus Pertanyaannya bagus Hadirin dan hadirat Ustaz ingin tegaskan Menurut pahaman Ahlu Sunnah Al-Jama'ah Quran itu Bukan makhluk Oleh sebab itu Bila kita belajar Al-Asma'ul Husna Salah satu Daripada Nama Allah Adalah Al-Mutakallim Allah Berkata-kata Di dalam nama Allah Al-Mutakallim Ada sifat Iaitu kalam Sebagaimana Al-Hayu Itu nama Allah Yang maha hidup Sifat yang ada Di dalamnya hayat Iaitu hidup Sebagaimana Nama Allah Al-Basir Maha melihat Sifat yang ada Di dalam Al-Basir Sifat basar Sami Sifat dalamnya Sama'ah Pokoknya Di setiap Nama Allah Ada sifat Itu mesti Mustahil Allah menamakan Dirinya Dengan suatu Nama Lalu Allah tidak Memiliki sifat Yang tersirat Dalam nama tersebut Allah mengatakan Dirinya Al-Basir Maha melihat Mustahil Allah buta Mestilah Dia melihat Kalau Allah Menamakan dirinya Al-Alim Maha mengetahui Mustahil Allah jahil Mestilah Allah ada ilmu Dan ilmu itu Adalah sifat Bila Allah Mengatakan Namanya Al-Mutakallim Yang maha Berkata-kata Sifat yang ada Di dalam Mutakallim Adalah kalam Nah Sebagaimana Zat Allah Bukan Makhluk Sifat Allah juga Bukan Makhluk Boleh Faham Makhluk Maknanya Boleh Binasa Ustaz Buat contoh Al-Hayu Allah Maha Hidup Itu Nama Allah Sifat Yang ada Di dalam Al-Hayu Hayat Hayat Bagi Sifat Allah Tak Sama Dengan Hayat Bagi Sifat Abdullah Yassin Betul Abdullah Hayun Abdullah Hidup Dalam Perkataan Hayun Bagi Abdullah Ada Perkataan Hayat Betul Tak Ustaz Sekarang Hidup Tapi Hidup Ustaz Bermula Dari Tiada Dan Hidup Ustaz Tak lama Lagi Akan Binasa Musnah Masuk Kubur Mati Kullu Nafsin Zaiqatul Maut Setiap Yang Renyawa Mesti Mati Tapi Hidup Di sisi Allah Tak Macam Itu Laisa Kami Silihi Syait Allah Tak Serupa Dengan Satu Apapun Juga Allah Allah Subhanahu Wata'ala Hidupnya Tak Bermula Dan Hidup Allah Tak Berakhir Dengan Kematian Atau Binasa Yes Al-Ustaz Mutakallim Ustaz Berkata-kata Sekarang Ini Allahu Mutakallim Di Dalam Sifat Ustaz Mutakallim Ada Sifat Kalam Itu Kalam Ustaz Itu Kalam Allah Ada Beza Tak Allah Bercakap Berterus-terusan Tanpa Henti Biduni Tanafus Satu Jam Lebih Ustaz Bercakap Dah Berkali-kali Ustaz Ambil Nafas Ambil Nafas Ambil Nafas Tapi Allah Tak Macam Itu Percakapan Ustaz Sampai Batas-batas Tertentu Saja Dapat Didengar Tapi Percakapan Allah Tak Macam Itu Maknanya Kalam Allah Iaitu Sifat Allah Tidak Musnah Sebagaimana Zatnya Tidak Makhluk Maka Sifatnya Juga Tidak Makhluk Itu Kalau Kalam Al-Quran Kalau Al-Quran Itu Kalam Allah Maka Kesimpulannya Kalam Allah Bukan Makhluk Yang Makhluk Itu Kertas Kertasnya Kertas Kur'an Bukan Kertas Yang Boleh Lusuh Yang Boleh Terbakar Yang Boleh Dikoyak Itu Makhlu Definisi Al-Quran Wahyu Allah Yang Diturunkan Kepada Rasul Terakhir Melalui Malikat Jibrail Dia Bukan Makhlu Membuktikan Bahawa Sifat Allah Bukan Makhlu Kita Berdoa Minta Dilindungi Daripada Godaan Syaitan Penyakit Ain Dari Binatang Berbisa Apa Yang Diajar Oleh Nabi Aku Berlindungi Dengan Kalimat Kalimat Allah Yang Maha Sempurna Dari Kejahatan Makhluk Yang Jahat Mengapa Kita Sebut A'udzubika Lima Tillah Biasanya Kan A'udzubillah Kita Tak Boleh Katakan Kalam Allah Itu Makhlu Tak Boleh Itu Penjelasannya Dan Yang Terakhir Pertanyaan Yang Terakhir Pak Ustaz Salat Salat Ustaz Pernah Sebut Berdasarkan Hadis Sahih Salat Adalah Amal Pertama Yang Mula Mula Akan Ditanya Pada Hari Kiamat Sabda Nabi Awalum Mayuh Hasabu Bil Abdi Yom Al Qiyamah As Salah Pertama Tama Yang Allah Akan Tanya Di Akhirat Nanti Pada Hari Kiamat Tentang Salat Bukankah Tauhid Akan Diperiksa Terlebih Dahulu Iaitu Keesaan Allah Tauhid Akidah Bagaimana Kita ingin Gabungkan Dua Hakikat Ini Hadirin Dan Hadirat Bila Sesuatu Itu Sesuatu Yang Sahih Hadis Yang Mengatakan Pertama Yang Akan Diperiksa Adalah Salat Riwayat Yang Mengatakan Mula Mula Yang Akan Ditanya Adalah Tentang Akidah La Ilaha Illallah Tauhid Tidak Bercanggah Ustaz Bacakan Ayat 56 Surat Az-Zariyat Wama Ya kamu mentauhidkan aku. Semua kita tahu. Ibadat yang paling utama adalah salat. Dan salat tidak akan diterima kalau salat itu dilakukan. Tidak lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala maknanya tauhid. Hanya untuk Allah. Oleh sebab itu tidak sempurna orang mentauhidkan Allah. Andai kata dia tidak salat. Atau dia salat karena sebab-sebab yang lain. Itu lebih kurang. Mengapa kadang-kadang Nabi sebut. Yang mula-mula ditanya adalah. Man Rabbuka. Siapa Tuhanmu? Kan itu memberi gambaran tentang tauhid. Yang akan ditimbang nanti adalah amal salihmu. Betul tak amal salih yang paling utama adalah salat? Tidak bercanggah. Tidak bercanggah.